Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Mommat Skill Kita akan membahas seputar Mestring Yang sangat mudah ya teman-teman, cukup beberapa langkah Terus bisa soundnya Hampir sama-sama kayak bule Dengan cara mengkopikan Atau Meniru dalam MP3 Si lagu bule tersebut Oke, kita langsung saja ya Kita masuk ke project Ini Cubase-nya udah tersedia Di Cubase 12 Ini lagunya udah ada Kebetulan Cara masteringnya Gampang banget ya teman-teman Jadi gak usah Repot-repot, ini lagunya kayak gini Oke ya, langsung saja Kita ke menu effect Ini saya pakai Isotope Isotope Mastering Mastering Isotope 8 Misalnya aja Pakai isotope 8 Supaya Teman-teman yang Istilahnya yang DAW-nya masih 32-bit Bisa dipakai Dipakai di Apa di DAW-nya teman-teman yang masih 32-bit Ini sangat sifat sekali ya teman-teman Ini udah ada tulisan-tulisannya Jadi Dengan caranya itu gampang Sepertinya teman-teman Pengen Importnya lagu Apa nih Ada referensi nih teman-teman Referensinya Lagu Interval Ada nih Lagunya interval Lagunya interval Masukin dulu Ini Mudah-mudahan Percis ya Sama kayak Lagunya interval Oke Slide all ya Biar Biar sama Ini saya bikin dulu Track dulu Yang buat si interval tadi Cobain intervalnya Dimasukin ke dalam Track ini Biar sama Kayak di Stringnya ya Ini intervalnya Saya masukin sini ya Ini buat contoh aja Contohnya kayak gini Kayak gitu ya Gak jangan lama-lama Ntar masuk copyright Ini yang Yang saya nih Tadi udah Dimasukin lewat Referensi yang tadi Coba Ini kan referensi ini Nah Kliknya tuh ini Langsung Tadi yang tambah Caranya tuh gampang ya Kita ulang lagi Ini kliknya Yang apa Masuk ke Isotope Ozone Masuknya referensi Langsung Plus Cari Di browse ke Teman-teman Nyimpannya dimana Langsung masukin Gini Ntar dia ngelot sendiri Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Sampai dia Ngeupload Ya udah masuk ya Ini udah masuk nih Cari ceritanya Langsung ke Master Assistant Pilih yang Referensi Langsung interval Next Jangan lupa Dinyalain Lagunya Ini Langsung Langsung Dia Ngemastering Sendiri Tunggu Ya Dia Ngemastering Sendiri Ada pecah-pecahnya Dulu Nanti Dia Ngecilin Lagi Oke Udah beres Ini Dasarnya Udah beres Nge-revecehnya 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 9,5 Dengerin Yang interval Kencangnya Udah Sampir Sama Tinggal kita Nambahin Dikit-dikit Ini ada Tambahan Dulu Ada Pintage Compressor Disimpannya Disini Terus Secara Imager Setelah Pintage Compressor Atau Bebas Kalau disini Juga Gak Apa-apa Lebih bagus Di depan Pintage Compressor Ini Pintage Compressor Dicoba Dulu Sampai Ada Ketekanan Supaya Dia Bisa Nahan Supaya Gak Pecah Oke Terus Yang ini Stero Imager Dilearn Dulu Jadi Dicari Dulu Oke Udah Dapet Langsung Dilebarin Cukup 12 Aja Maximizer Cukup Kalau teman-teman Mesin ini Belum Pecah Menurut Teman-teman Belum Pecah Digedain Dulu Sampai 10 Coba Oke Kita Bandingin Sama Interval Oke Cukup Mirip Teman-teman Jadi Teman-teman Caranya Gampang Masuk ke Menu Reference Masuk ke Master Assistant Jadi Ini Cara Otomatis Dia Detect Sendiri Kerja Sendiri Ada Sistem AI Terus Ini Yang Ini Sendiri Apa Nge-Eki Sendiri Kompres Sendiri Semuanya Sendiri Jadi Kita Tinggal Nunggu Cocok Buat Teman-teman Yang Mau Cepat Release Pake Cara Ini Coba Bisa Dicobanya Teman-teman Kalau Ada Saran Kritik Silahkan Diskusi Di Kolom Komentar Manggaturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai